Sebanyak 23 kios yang berada di depan stasiun Kutuarjo Purworejo, Jawa Tengah dibongkar oleh ratusan aparat gabungan. Tempat terjadi ketegangan antara pemilik kios dengan aparat. Ratusan personil gabungan TNI, Polri dan Satpol PP membongkar 23 kios. Sementara itu, 80 persen kios sudah dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Setelah mereka mendapat surat peringatan. Pembongkaran kios sempat diwarnai ketegangan adu mulut antara pemilik kios dengan petugas. Aparat gabungan membersihkan dan merobohkan kios yang belum dibongkar, termasuk salah satu rumah warga yang terindikasi digunakan sebagai ajang prostitusi. Pembersihan kios ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi perjalanan kereta api karena lokasi kios yang berdekatan dengan rel kereta api. Meski para pedagang menerima pemongkaran, namun pihak pedagang meminta ganti rugi atas pemongkaran kios yang kebanyakan disewa. Pedagang menyewa kios-kios di dekat stasiun dengan maklar. Mereka mengaku tidak tahu jika tanah tersebut milik PT KAI. Terima kasih telah menonton!